Halo guys, balik lagi sama gue Edo di channel Kotak Game. Kali ini gue bakal ngebawain rekomendasi game minggu ini, mulai dari game mobile, konsol PC, sampai game gratisan. Tapi sebelum gue melalui, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info dari kita. Daripada lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke rekomendasi game yang pertama. Yang pertama ada Badlanders. Game besutan Night East Games ini telah meluncurkan Season 6 dengan tema Era of Embers. Nah, Season 6 ini bakal lebih seru loh, dimana akan ada peti harta dan fitur baru untuk menyuguhkan pengalaman season yang berbeda. Langsung aja bergabung dalam petualangan berburu harta karun yang penuh dengan bahaya nih. Selanjutnya ada Goddess of Victory, Nike. Game besutan Shift Up ini ikut serta menyebut perayaan hari Natal yang sudah dimulai dari tanggal 8 Desember, dimana salju telah turun di Amusement Park yang berada di Outpost. Nah, sekarang eventnya udah masuk fase kedua nih, dimana karakter SSR baru dan Birekel Fairy udah bisa kamu dapetin. Sama story baru juga udah kebukan nih. Langsung aja nikmati update terbarunya dan story baru di eventnya yang ternyata cukup menyedihkan, jadi siapin hati aja ya. Selanjutnya ada Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Remake dari Crisis Core Final Fantasy VII akhirnya udah rilis di konsol dan PC. Sama katanya sih kalau di PC, game ini akan mendukung 120 fps lho. Buat kamu yang belum tau, game ini bakal nyeritain cerita sebelum Final Fantasy VII yang Cloud nih. Kamu bakalan tau banyak mengenai kenapa Cloud jadi musuh Shinra dan siapa itu Zack, sosok yang dekat sama Cloud. Selanjutnya ada High on Life. Game FPS CV Adventure besutan sequence games akhirnya rilis dan juga dibuat oleh pembuat kartun dewasa Rick and Morty. Jadi kamu bisa expect kalau game ini bakal ada komedinya. Di sini kamu bakal menjadi seseorang yang udah lulus dari sekolah tapi belum ada kerjaan. Tiba-tiba alien menginvasi bumi nih. Akhirnya kamu bersama tim kamu akan menyelamatkan umat manusia dengan menggunakan senjata bernama God Lians. Langsung aja kamu cobain gamenya apalagi kalau kamu memang suka sama kartun Rick and Morty nih. Selanjutnya ada The Witcher 3 Wild Hunt. Buat para gamer sih udah pasti gak asing lagi denger judul The Witcher. Nah sekarang The Witcher 3 Wild Hunt udah rilis di PS5 dan Xbox Series X dan S. Dimana ini tentunya kamu bisa mainin game The Witcher di konsol next game. Tentu saja ada beberapa peningkatan grafis dan kamu bisa mainkan dengan mode performance atau ray tracing. Sebagai tambahan update next game juga udah ada dan bisa di download secara gratis buat para pemain konsol atau PC. Selanjutnya ada Black Tail. Focus Entertainment publisher dari game A Black Tail telah meriliskan game baru berjudulkan Black Tail. sebuah game action-adventure. Kamu akan bermain sebagai Yaga seorang gadis berumur 16 tahun yang dituduh melakukan sihir dan diusir dari pemukiman Slavia. Ketika ingatan hidup Yaga kembali sebagai roh jahat yang berjalan Yaga mau gak mau harus memburu mereka. Langsung aja cari tahu misteri di balik kejadian ini dan temukan juga berbagai peti rahasia di game ini. Selanjutnya yang terakhir kita ada game gratisan dari Epic Game Store. Minggu ini Epic Game Store hadirkan berbagai game gratis di mana tiap hari game gratisnya bakal ganti terus setiap hari selama 15 hari dari tanggal 15 Desember kemarin nih. Jadi jangan lupa buat klaim game gratisnya tiap hari ya. Siapa tahu suatu hari bakal ada game menarik yang mungkin bakal bikin kamu menyesal karena gak klaim gamenya. Ya, segitu dulu aja rekomendasi game dari gue minggu ini. Kira-kira game mana yang kamu suka? Oh, sama buat kamu yang belum tahu Ketak Game lagi ngadain kotak Game Awards dengan hadiah PS5 lho. Cara ikutannya gampang jadi jangan lupa buat cek di deskripsi ya. Sekian dari gue jangan lupa buat like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Do pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.